Slutnya kurang tepat Itu saya betulin di Sesepuh orang yang gak wibar hongko itu Ketika dia membuka Keresi itu langsung Duh! Ambo! Zaman saya kisih ono keresi kayak gini Oleh tonton disampaikan Wah! Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam sejahtera Berjumpa lagi di Arwisangani Channel Disinilah kudanya pesaka sepuk Dan berkualitas Apa kabar para pecipa Tosanaji dimanapun kalian berada Baik yang di dalam negeri Dan tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Iya Semoga kabar baik yang selalu kita terimati Kalaupun edisi kali ini Ada yang lagi tidak baik-baik saja Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memindahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya Amin Oke tidak usahlah kita berpanjang lebar bahasa-bahasinya Edisi kali ini tentunya kita membahas usaha apa Pih? Edisi bulan suruh Kemarin sepertinya ada yang berkomentar Mas Chris Nogo gak saya lebih cendong Atau cenderung ke Chris Singo ini Ini Chris kedua saya Yang berwarangkah Ladrang Solo Dari kayu Trembalu iras Dulu Waktu saya Membetulkan apanya saya udah lupa ya Udah lama Tahun 2000 Apanya yang kurang cocok atau Kalau gak salah Enggak enggak Selutnya kurang tepat Kurang tepat menurut saya Selutnya kurang tepat Itu saya betulin di Sesepuh Orang yang Enggak wifarongko itu Ketika tak Ketika dia membuka Chris ini langsung Duh Abuh Jaman saya Ketika ada Chris Ketika ini Oleh tengok nanti sampean Wah Chris langsung aja Nani Omae wa mu sing Chris Singobarong Tangguh Mataram Senopaten Sudah kelihatan disini Chris-Chris ini Oh sorry kok Chris-Chris Chris ini Beraura wingit Energi untuk Ya apa ya Mengusir musuh Mengusir lawan itu kuat Intimidasinya kuat Wingit pokoknya Chris ini Sudah susah Di jaman Seperti ini Semakin kesini Kita untuk mencari Chris-Chris Sekelas ini Kalau Dikit-dikit Singobarong Dikit-dikit Nogo ya Sama pikir Apakah Segampang itu Kita mencari Chris Singob Chris Nogo Chris-Chris perkelas Makanya Saya itu Mungkin seminggu Cuman posting Dua Chris Tiga Chris Bahkan dulu Waktu saya masih Posting seminggu sekali Maksudnya Satu minggu Satu video Itu cuma tiga Chris Sekarang seminggu Kalau normal Posting dua Chris Itu Menunjukkan Bahwa Cari Chris Enggak gampang Gak Dididik Singo Dididik Nogo Beto Om Yang Mbah Ya Seperti inilah Singobarong Senopaten Senopaten, di mulutnya ini, apa tuh, semacam ada batu, entah batu apa saya nggak paham, tapi ini original, batunya putih, agak-agak bening, kadang saya pernah melihat itu keris, singobarong, kayak ngemut permen gitu, merah, kayak gelali, ini singobarong, siapa pun sampaikan cek energi, singobarong, senopaten, langsung wayamu. Oke, ini tadi seperti yang Mas Ari bilang, ini pusaka kedua gitu ya, yang kita miliki, nah, di postingan kita, entah berapa episode yang kemarin itu, kan sempat ada yang menerangkan, kalau berpusaka itu harus yang pertama seperti ini, harus yang pertama seperti ini, selanjutnya, 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 itu ada kataran atau tahapannya seperti itu, Pi. Nah, ini salah satu contoh, kalau masing-masing orang itu, pakem itu tidak salah, tapi nggak bisa dipukul sama rata gitu, Benar sekali. Nah, ini contohnya, seperti yang kita, yang kita, apa, yang kita miliki atau yang kita lalui gitu ya, yang kita lalui seperti itu, itu pusaka kedua yang kita miliki bukan tilam upi atau tilam sari gitu ya, Pi. Bahkan pusaka yang pertama juga bukan tilam upi juga bukan tilam sari, saya masih ingat benar, pusaka pertama yang kita miliki itu, Pi. Ya, pusaka pertama saya itu tombak damar merup, insya Allah yang ditempa oleh Mpu Supo. Kedua, ya ini. Jadi, saya teruskan ya, Pi ya, jadi intinya begini, pakem itu tidak salah, terus yang kita lakukan seperti ini juga tidak salah, karena masing-masing orang itu ibaratnya makomnya kan sendiri-sendiri, apa namanya, pembawaannya itu sendiri-sendiri. Saya bisa seperti ini, belum tentu, yang lain juga cocok seperti yang kita lakukan. Jadi, yang cocok dengan pakem, yang itu pertama harus tilam sari, terus tilam upi, brojo, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, monggo, berpusaka itu nggak usah dibikin ribet, gitu. Yang pertama kali cocok dengan, apa namanya, singo, ya udah, gitu loh, berarti ya, bagus, gitu aja ya, Pi ya. Wah nggak ada dewe makom, makom dewo kok ditiru? Jadi nggak usah dipermasalahkan sesuatu yang nggak, nggak penting untuk dipermasalahkan, gitu. Benar sekali. Ya, mes, itu, katakanlah ioninya orang dewe-dewe, makomnya orang dewe-dewe, ya udah, begitu saja, gitu ya. Oke, kembali ke pusaka ya, Pi ya. Ya. Menurut Samen, ini tadi paling istimewa untuk mengusir musuh, gitu ya, Pi ya. Hmm. Sebenarnya, kalau tidak salah seperti itu, tapi kalau menurut saya ini tidak hanya mengusir musuh aja. Jadi, begitu dia berkuasa, ibaratnya gini aja gampangnya. Ketika dia menguasai satu meter, itu benar-benar terjaga satu meter. Ketika dia menguasai dua meter, itu, wih siapapun, ya ini kekuasaan saya, seperti itu, Pi. Hmm. Jadi tidak hanya mengusir aja. Ketika kekuasaannya tiga meter, ya sudah, jangan sampai ada yang ngotak-ngatik yang tiga meter ini. Itu kan analoginya seperti itu. Ya, bukan berarti tiga meter beneran, gitu kan. Ya, paham-paham. Oke, jadi seperti itu. Kalau ngusir musuh, itu kurang ekstrim, gitu. Tidak hanya seperti itu, gitu, Pi. Aku paham. Hmm. Makanya, tak jelasnya didik. Ya, belum. Masih tinggung dulu. Itu keistimewaannya, gitu. Ya kalau, singo, apa namanya, pusakanya Aryu Sang. Ini enggak ada yang istimewa. Enggak ada yang enggak istimewa. Itu pasti semua istimewa. Kenapa? Karena kita mencari pusaka itu dalam hunting. Pusaka itu mencarinya dengan rasa. Tidak dengan keuntungan yang mikir, wah ini kalau tak jual pasti untung. Tidak seperti itu. Kita mencari dengan rasa, supaya nanti ketika berpindah tangan, si tuanya yang baru ini merasakan apa yang kita rasakan. Merasakan manfaatnya tentunya. Ya. Seperti yang kita rasakan. Pandal sekali. Kalau cuma mencari untung, itu ya wis, wis. Begitulah. Chris ini. Chris. Mahal. Yang murah-murah gitu. Tak simpenai. Enggak ngarit ya kok. Ayo. Kali-kali aja ada tanggapan atau pertanyaan. Pie? Oh iya Pie. Gini. Mumpung sabar ya. Mumpung ini. Ini dari review keris junjung derajat pamekang jaga dan tombak pamer buntel mayepi. Ya. Katanya gini. Aslinya pusokonek Ariwi Sanghuni ini gaono sing sangar. Begitu ya. Tapi belum selesai. Sing sangar iku, Ariwi Sanghuni. Katanya gitu. Karena saya kalau boleh ngomong ini, yang ngamur. Ini. Ini. Ini sangar. Ini sangar. Bukannya. Mau. Menyombongkan diri. Tapi kan. Ada saatnya menunjukkan diri. Ketika. Ketika. Orang itu levelnya segini. Pusokonek ya. Sekik sakmi nih. Sepadan. Ketika. Ketika orangnya. Iskip. Enane. Enane. Orang ngomong ya. Ketika orangnya itu. Makom-makom SD. Ya pusokonek ya. SD. Ya. Oke. Mungkin saya tambahin ya. Iya. Kenapa. Si. Mahi Sagel. Bisa berkomentar seperti itu. Mungkin kan. Begini Fi. Pusat dari segalanya. Itu kan. Kita sendiri pancernya Fi. Iya. Kita sendiri pengendalinya. Hmm. Jadi. Mau. Sebenarnya ya. Saya ada setuju nya. Dengan komentar seperti ini. Mau kayak apapun. Yang kita miliki itu kan. Sarana. Tetap kita yang mengandalkan. Gitu loh. Jadi pemilik pesaka ya. Istimewa dong. Gitu loh. Masa keris gini kak Sanar. Si ngobarong. Senopaten gini. Mbak Yone ngomong. Dikawi. Dikini. Rere. Kan ini. Bener kan. Dikawi. Dikini. Dikini. Nek aku Sanar. Iya. Sanar. Takau nih. Tapi aku Sanar. Aku Sanar. Aku nguyang huyu. Aku nguyang huyu. Percuma. Sanar wong ini. Kak D2. Kak D2. Kak D2. Kak D2. Kak D2. Kak D2. Kan ini. Ioni. Seseorang itu. Mempengaruhi. Ioni. Pusaka. Maksudku. Maksudnya ini. Seperti itu. Bukan mengkari. Gini loh. Nek wong SD. Pusaka nya. Sekelas SD. Wong SMP. Pusaka nya kelas SMP. Kan gono. Bener. Bagaimana. Pusaka nya itu. Bisa jos. Kalau orangnya. Enggak jos. Maksudnya kan. Seperti itu. Ini. Tapi kan kadang. Ngomong. Pusaka nya. Gana sing sangar. Ya keliru. Mungkin di video-video awal. Aku. Banyak kan. Pusaka sing sangar-sangar. Mungkin. Saya tahu. Rasanya yang disampaikan itu. Seperti itu. Pusaka nya. Mbak ya. Bagaimana pertanyaan. Oke. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Pertanyaan ya piah. Dari. Ipung Wahyudi. Gini. Apa penjelasan dari kata-kata Mas Ari. Saat maharin keris digobloki. Dan podo gobloke Mas. Wala. Itu pertanyaan. Itu utak jawab Mas. Digobloki itu dibodohin. Ketika saya digobloki itu. Maksud saya itu. Saya dibodohin. Kenyataannya A. Dibilang B. Atau dibilang C. Atau dibilang macam-macam. Gak sesuai kenyataan. Itu namanya digobloki. Dibodoh-bodohin. Kalau. Podo gobloke. Ya. Sama-sama. Sama-sama bodohnya. Sama-sama gak taunya. Gak ada unsur. Untuk menipu. Ketika yang. Yang pertama tadi. Itu ada unsur menipu. Itu bedanya. Ya. Sebenarnya. Yang pertama tadi. Digoblok-gobloki itu. Sebenarnya. Misalkan saya ya. Sebenarnya saya tahu. Pusaka ini. Katakanlah tilam upi. Tapi saya bilangnya. Brojol. Atau saya bilangnya begini. Itu. Saya menggoblok-gobloki yang. Customer saya. Ibaratnya seperti itu. Ya. Orangnya sendiri. Gak ada maksud menipu. Ya. Orangnya memang benar-benar gak tahu. Dan kita juga sama-sama gak tahunya. Itu berarti podo gobloknya. Hmm. Seperti itu ya. 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 Oke. Satu kali lagi. Oke. Ini dari postingan kita. Asal, usul, dan cerita mistis pusaka Tumba Jawa. Milih Ari Sangni. Ya. Ari Sung Trisno Trisnovi. Hmm. Gini katanya. Weis mari tak kirim Masari. Weis kroso durung. Tak kirimi solawat. Jari Ustadz Kaya. Nek pingin disolawati. Ben isodwe. Katanya gitu. Paham apa gak sama? Oh, saya paham. Maaf ya. Kalau saya. Pribadi. Saya gak. Saya gak nyalakan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi. Solawat. Itu bukan. Urusan. Beginian. Solawat itu. Bukti. Kecintaan. Saya. Kepada. Junjungan saya. Kanjeng Nabi. Saya. Jadi. Kalau saya. Maaf. Itu urusan disampaian. Tapi kalau saya pribadi. Solawat. Hanya untuk. Bukti kecintaan saya. Kepada beliau. Gak ada yang. Lain. Sebenarnya. Kalau. Tapi ini kan menurut saya. Kok. Sebegitunya. Ya. Tapi ya sudah lah. Itu masing-masing ya. Nafsi-nafsi. Mau. Mau orang memakai dengan cara. Seperti apa ya. Mungkin. Keyakinannya seperti itu. Kalau. Kita berdua tidak seperti itu. Tapi. Ya wis lah. Gitu. Ya. Sekali lagi. Ini. Hari bisa ngenisangar. Kerisnya ya. Sangar. Mudah lho. Ayo wis. Tutup. Cukup. Nanti. Oke. Para pecinta pesan. Jadi dimanapun kalian berada. Demikian tadi. di edisi. Tahun Baru ya. Tahun Baru. Jawa. Islam. Tahun Baru Islam. Oke. Tolong. Sorry. Selagi ingat. Mungkin. Di bulan Muharram ini. Banyak yang bertanya. Mas. Kerisnya enggak di. Warangi tah. Enggak dicuci tah. Dijamas. Enggak di jamas tah. Sekali lagi. Kalau saya pribadi. Sudah saya sampaikan. Di video-video yang lalu. Keris. Itu kalau. Saya pribadi dan. Banyak teman itu. Kalau mau jamas. Mau marangi. Mau apa. Itu enggak nunggu bulan surah. Enggak nunggu bulan Muharram. Kita harus. Bisa membedakan. Mana agama. Mana budaya. Bulan Muharram itu. Atau bulan surah. Itu adanya di Jawa ini. Di Jawa ini. Adanya. Era Mataram Sultan Agung. Sebelumnya. Tidak ada. Apakah keris. Majapahit. Keris Singosari. Nyucinya dulu nunggu bulan surah. Pake logika sampean. Jadi. Saya pribadi. Enggak pengaruh. Bulan surah. Mau nyuci keris. Enggak dicuci keris. Enggak pengaruh. Kalau saya pribadi. Kalau memang kotor. Ya dicuci. Jadi. Enggak ada hubungannya. Sama bulan surah. Kalau saya. Sebenarnya. Yang ada hubungannya. Sama bulan surah. Bulan Muharram. Itu bukan. Bukan itu. Bukan di situ ya. Ada yang lebih. Istimewa dari itu. Kenapa. Kalau menurut orang Jawa itu. Bulan surah. Kita gak boleh punya gawe. Kan. Bukankah. Buci pusatah yang seperti ini. Ada yang lebih. Istimewa. Ada yang lebih bermakna. Dari itu. Bulan surah. Di media sosial. Banyak wong sakti. Dadaan. Ternyata. Tidak nyata. Tahu bulan aja. Yang dandakan. Tapi ini. Sakti bisa dandakan. Ya. Bulan surah. Sobopudian. Itu urus kamu. Kalau saya pribadi. Karena hubungannya. Apakah kita. Sekali lagi. Kalau mau. Soan ke leluhur. Harus bulan. Surah. Nah. Terus dulu. Ketika belum ada surah. Di Jawa ini. Apa nanti ini. Surah. Logika digunakan. Berpendapat. Silahkan. Siapapun. Boleh berpendapat. Apapun. Tapi. Harus. Masuk akal. Kan. Yang dewasa. Ya. 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 Cukup. Bener-bener. Cukup ya. Cukup bener. Oke. Para pecinta tosanan. Jadi. Mana pun kalian berada. Demikian. Edisi kali ini. Yang kita bahas tadi. Pusaka istimewa kedua. Yang kita miliki. Pusaka kedua. Dan. Tentunya. Masih dari koleksi. Ari Usang Ndi. Disinilah. Budanya musaka sepuh. Dan berkualitas. Terima kasih. Bagi kalian. Yang sudah mensupport kita. Yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga. Buat kalian semua guys. Amin. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu. Dan. Dinantikan. Oke. Semoga. Seluruh. Makhluk hidup. Berbahagia. Rahayu sakung tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bersama. Selamat. 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton